Semangat pagi mitra nasa dimanapun anda berada Para mitra, para sahabat yang sangat mengemari hidroponik Pada hari ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan spesial Yaitu kegiatan kelas online outdoor Yang kita adakan khusus untuk para mitra nasa dan para sahabat yang mengemari bertanam hidroponik Insya Allah pada hari ini kita akan bersama-sama tim konsultan nasa Yang kita akan membagi beberapa kegiatan Bagi mitra nasa khusus pada hari ini Harap membawa catatan Karena kita tidak akan membuat slide presentasi Jadi nanti informasi-informasi yang sangat penting Jangan dilewatkan, jangan sampai terlewat Sehingga kami harapkan bawa buku, bawa catatan, bawa pulpen, alat tulis Supaya setiap detail yang nanti akan disampaikan oleh para konsultan Nanti akan didampingi oleh Pak Adi Nugroho Saya sendiri, Eko Dukipri dan kameramen Pak Dimas Dan juga dengan beberapa rekan kita disini Insya Allah kita akan melaksanakan ini Mulai dari jam 9 sampai secukupnya Kalau sampai jam 11 insya Allah Nah pada awal ini kita akan berkeliling dulu Kita akan berkeliling ke area Kita akan menunjukkan tanaman-tanaman yang sudah kita budidayakan disini Dengan menggunakan produk NASA tentunya Baik, mungkin cukup dari saya Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat berguna bagi kita semua Mari kita keliling ke lokasi Langsung aja Iya, lihat nampak saya Kita akan menunjukkan tanaman-tanaman yang sudah kita budaya Nah itu saya enggak lagi Ini enggak, ini enggak Ini selain ini Yuk Ayo mulai Jadi langsung tadi Ini Ini Bukan Konsepnya Langsung ini Cerita keliling dulu Nanti ini keliling dulu saya iklan-iklan saya dan buru-buru baik sahabat mitra NASA dan sahabat pecinta tanaman hindroponik di areal ini ada beberapa jenis tanaman mulai dari tanaman selada terus kemudian ada kangkung kemudian mulai dari beberapa tahap tanaman disini kita lihat ya dengan usia yang berbeda ada selada kangkung ada seledri juga disini satu set ini berisi kurang lebih 12 titik tanam eh 1200 titik tanam maaf 1200 titik tanam dengan beberapa jenis baik selanjutnya para mitra nanti Bapak Ibu sekalian akan langsung dipandu oleh Bapak Insinyu Adi Nugroho yang nanti akan mengajak kita bergering sampai kemudian bagaimana cara mencampur pupuknya terus kemudian bagaimana cara mengaplikasikan bahkan dari sisi hitungan ekonomis nanti Pak Insinyu Adi Nugroho juga akan menyampaikan silakan Pak Adi halo assalamualaikum teman-teman semua mitra-mitra semua apa kabarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat tetap sehat dan makin mantap ya ya karena hari ini adalah spesial edisi untuk hidroponik ini suara saya kejelas jelas gak suara saya pakai mereka kayak gini tes 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 dulu nih suara saya gimana jelas ya kedengaran ya oke ya hari ini kita tentang hidroponik kita di grup pertanian organik NASA ya dimana disini banyak teman-teman yang sharing untuk peternakan perikanan pesawit juga berbagai tanaman yang lain nah hari ini khusus hari ini kita siaran langsung di Lereng Merapi ya kelompok hidroponik di Lereng Merapi dimana kita memang budidaya hidroponik mungkin kita agak luas mari kita kita keliling terlebih dahulu teman-teman ya tadi udah disebutin ada berbagai tanaman kita mulai ya kita disini ada beberapa satu petanya disini cukup luar biasa banyak ya bagian-bagian yang kosong disana itu berarti akan ditanam karena ada tadi pagi saya lihat ada yang sudah dipanen jadi ada yang sudah dipanen ada yang belum dipanen nah ini sebelah kiri saya ya atau sebelah kiri panjangan semua tanaman kangkung sebelah sana juga ada tanaman kangkung nah ini kita lihat tanaman kangkung ya mungkin sekitar satu bulan gak sampai akan dipanen ya akan dipanen ya kemudiannya sebelah kanan saya atau kiri panjangan semua ini adalah tanaman selada yang baru dipindahkan beberapa hari yang lalu ya kita sekarang jalan dulu ya ini adalah tempat yang kosong yang beberapa sebagian yang sudah mulai akan kita tanam jadi ini dipersiapkan dulu kita pakai styrofoam di bawah disini namun bawahnya kita pakai peralon yang dibelah ya jadi sisinya kini kita pakai plastik di atasnya kemudian ada apa namanya bagian atau yang disebut saringannya untuk sebagai panasnya tetap masuk tetapi juga terjaga dari hama dan penyakit nah kita jalan dulu teman-teman semua ya kita lihat disini ini yang baru ditanam juga sebelah kanan saya kangkung ada selada ya berbagai jenis umur selada disini bisa dilihat ya selada disitu ya ya ini sebentar lagi akan dipanen sebelah sini kita tahu yang dipanen ini adalah ini sebentar lagi akan dipanen ya ya nanti kita tanyakan lebih detil dijual kemana saja apakah hanya konvensional atau juga masuk di daerah supermarket di daerah sekitar Jogja ataupun masuk ke juga wilayah Jawa Tengah ini adalah peremajaan jadi setelah dari benih kemudian yang ada yang kecil ada yang masih remaja belum masuk ke tempat pembesaran jadi ini adalah yang masih kecil-kecil disini kita bisa lihat disini ini adalah bayang merah yang baru beberapa hari ditanam disini ya kita pakai yang namanya spon disitu ya rockball ya pakainya oh ya ini berbeda umur ya karena permintaannya cukup banyak maka bagian produksi katanya kemarin diskusi kewalahan jadi lebih banyak sekarang tanaman-tanaman yang kecil-kecilnya ya tetapi gak apa-apa ini bisa untuk showroom kita kita lihat disini tanaman-tanaman ini adalah juga selada sebelahnya juga kangkung ya masih ada juga pembibitan kecil disitu saya tunjukkan teman-teman ya teman-teman ini baru kemarin dua hari berarti baru pindah dua hari jadi tanamannya masih agak sedikit kuning ya bayam bayam yang biasa sedikit kuning kenapa karena baru dipindah kemarin jadi sore baru pindah hari ini kita datang ya kemudian ini adalah pembibitan bayam pakai rockwool juga ya ya kemudian ini adalah tanaman-tanaman yang ada kecil yang baru dipindah kemudian ada yang sedang jadi sebentar lagi ini akan dipindah kurang lebih sekitar dua atau tiga hari lagi akan dipindah ke pembesaran jadi ada tiga stets dari benih kemudian ke yang kecil remaja kemudian baru yang ke besar ya ya ini adalah hidroponik yang menggunakan sistem NFT ya NFT bisa kita lihat di sini ya seperti ini nanti ini adalah pupuknya seperti itu kita masukkan di situ ada air mengalirnya ya kita berputar nah teknisnya nanti kita sama-sama kita ikuti bagaimana penggunaan free top pada tanaman hidroponik ya ini ada satu lagi yang sangat berkesan bagi saya yaitu tanaman yang katanya orang western ya ini adalah tanaman kale tanaman kale dimana ini enak untuk dijus untuk obat-obat kolesterol juga bisa ya kemudian cukup besar dan banyak peminatnya ya untuk tanaman kale kita lihat ke sebelah sana ada juga hidroponik yang di bawah naungan plastik tetapi polanya mirip NFT cuman agak lebih lebar atau lebih dewasa ya di sini ini ada tanamannya min juga di sini ada di sana adalah kale hampir sama dengan tanamannya tadi ya kemudian ini adalah ada min ya permintaan min juga banyak permintaan kale juga banyak jadi kita menanam tanaman-tanaman yang di sini adalah tanaman hidroponik seperti itu ada bayam merah ada bayam biasa kemudian kale mint ada kangkung ada selada ada sawi dan sebagainya nah mari kita ikuti teman-teman ya kita lanjutkan apa namanya bagaimana cara kita membuat campuran pupuknya ya apakah dengan cara disemprot ataukah dialirkan dengan air bagaimana cara nge-mix supaya air yang kita gunakan dan lain sebagainya nanti detailnya kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini ya kita ikuti lagi ya oke kita ke depan teman-teman semua ya mitra-mitra semua ada beberapa tanaman-tanaman yang memang masih kecil karena baru dipindah harganya luar biasa kalau kemarin informasinya satu greenhouse ini satu paket ya satu paketnya 4 juta satu greenhouse isi 1000-1200 titik ya ini pembuatan plastiknya besinya dan ini disini kita sudah kurang lebih berjalan 3 tahun ya 3 tahun 4 juta itu di luar ini ya di luar kan ada beberapa yang pakai styrofoam tambahan ini dan sebagainya ya jadi ragangan kalau bahasa jawanya itu ragangan besi kemudian ini apa namanya ada plastik kemudian ada pralon nah di luar styrofoam atau tambahan-tambahan yang kecil-kecilnya jadi sekitar 4 juta sudah digunakan kurang lebih 3 tahun di lereng merapi ya teman-teman semua di lereng merapi ya udaranya sejuk jadi memang enak sekali kalau kita main-main kemari tapi kita mesti perlu izin dulu ya di kantor apakah kita diizinkan untuk kemari ataukah belum ya nah saya juga tertarik teman-teman semua kita pengen bayam biasa sama bayam merah rasanya sama enggak sih bayam merah sama bayam biasa rasanya enak enggak enak sih cuman saya enggak tahu rasa bayam yang apa merah itu kayak apa ya tetapi permintaannya cukup banyak makanya yang disini banyak mencoba apa namanya menjual yang kecil dan pembibitan kecil dan kecil dan remaja ada banyak ya ini ada kurang lebih sekitar 30 lebih ya greenhouse yang atau gas house atau greenhouse yang menggunakan untuk hidroponik disini cukup banyak ya cukup banyak nah teman-teman semua ini kita lihat disini ada beberapa tadi yang sudah diambil ya ini yang kosong-kosong sudah sebagian diambil permintaan dari pasar ya jadi yang kurang baik tentu saja ditinggalkan oke kita temui dulu ya kita temui dulu teman-teman semua kita temui dulu yang mengelola disini dan yang paham betul tentang pupuk disini bagaimana penggunaan free top di hidroponik beliau yuk kita ikuti Assalamualaikum ini mana-mana nih teman-teman yang pemenihan ya kita lihat dari awal dulu ya oke ini adalah pemenihan ya kita lihat ya prosedurnya ya kita lihat ada yang bisa menceritakan disini ya ini adalah pakai styrofoam ya pakai styrofoam pakai eh pakai rockwall maaf pakai rockwall ini adalah rockwall yang sudah dipotong-potong sedemikian rupa ya kayak orang Jepang kalau tidur pakai kayak begini ya dipotong-potong dipetain dibolongin begitu nah ini ada alatnya saudara-saudara ketemu ya kuncinya ada disini rupanya ya bikin dulu ini kayak gini ya dicocokin gitu sehingga terbentuklah seperti ini ya nah setelah seperti itu baru kemudian kita tanem nah ini kita lihat rockwallnya sudah dipotong-potong sudah dibolong seperti ini sudah dipasahi nah baru kita ini tanam apa mas nanam pak coy pak oh pak coy kenalkan dulu nih teman-teman ini adalah mas Budi yang mengelola juga di sini membantu mengelola di sini di lereng merapi ini warga negara lereng merapi lereng merapi iya ini nah ini adalah bayum ya pak coy oh pak coy diisi berapa butir kira-kira satu butir satu lubang wah kalau saya enggak telaten teman-teman tangan saya kegedean ya jadi enggak apa-apa ini adalah pok coy pok coy ditanam satu-satu seperti ini iya 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 memang harus sabar kita sederhana potong-potong basahin cocokin seperti itu dan seterusnya dan ini adalah yang sudah jadi ya pak iya itu umur sekitar 4 sampai 5 hari setelah disemai ini adalah umur 4 sampai 5 hari setelah disemai oh sedap betul nih rata ya rapi keren iya kemudian yang ini adalah kangkung ya iya itu kangkung yang setelah disemai dan siap dipindah ke instalasi yang dewasa tadi ini umur berapa ya kira-kira itu sekitar umur 6 sampai 7 hari pak ini umur 6 sampai 7 hari kangkungnya ini kayak orang main bola enak keplesetan enggak ya sedap ya rapi ya ini adalah kangkung ya umur diambil satu nih dicobain nih iya panjangnya kurang lebih sekitar 10 cm ya kurang lebih kurang lebih tuh wah kayak makan spageti cin akarnya juga luar biasa banyak nih kita lihat ini pindah cukup banyak nih nih ya tidak di bawahnya tuh umur seminggu 6 sampai 7 hari 6 sampai 7 hari seperti ini ini udah siap pindah udah siap pindah untuk dipindahkan ke lahan atau ke tanaman yang remaja oh ya oke ya kita kembalikan dulu khawatir takut salah dan sayangnya malah nanti kena ini nih sama mas Budi nih oke baik ini adalah tadi salah satu proses ya dari awal betul ya mas Budi ya proses dari awal dari rombolnya dipotong dipotong sekian-sekian ukuran kurang lebih sekitar 1 cm 1 cm kemudian dibolongin seperti itu dengan alat yang khusus ini alat khusus dijual di toko gak ada jadi buat aja sendiri ya pakai apa aja terserah ya ini ini kuncinya kemudian orangnya lupa jadi saya ambil sendiri nih nah ini alat yang sederhana tetapi sangat membantu ya mas ya gak ada yang jual kan iya gak ada makanya ini suruh buat sendiri aja ya nah nanti kita lihat lah setelah proses ini baru kepemindahan ke tingkat remaja tadi dan kemudian kita pindahkan selama kurang lebih berapa bulan tuh 1 bulan gak sampai pak paling di peremajaan sekitar 1-2 minggu 1-2 minggu baru habis itu dijual baru pindah ke dewasa oh dewasa dari dewasa sekitar sekitar 2-3 minggu 2-3 minggu kemudian dijual 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 itu kemana pak dijual ke supermarket hotel soalayan oh iya mungkin juga ada orang yang langsung datang kesini beli juga jadi konsumen langsung yang datang juga ada di horeka ya istilahnya ya horeka ya hotel restoran sama soalayan ya disitu ya kafe-kafe juga barangkali butuh disitu ya ini per hari kalau boleh dibilang keluarnya berapa berapa ini berapa wadah atau gimana satuannya atau apa nih satuannya titik tanam pak satu titik ya jadi harganya variasi ya iya harganya variasi harganya variasi jadi jualannya kita per titik tanam kalau disini oh gitu ini biar nampak sebentar teman-teman saya agak enak dikit disini biar ketemu sama pak pak Budi nya saya kenalan dulu nih mas Budi kenalan lagi ya teman-teman ini mas Budi kita kenalan sama yang membantu untuk mengeloyang disini ya ini saya disugui minum seliterik kurang lebih keren ya ya saya boleh tahu tadi disebutin bahwa satu gerindus itu sampai 4 juta ya itu anunya apa namanya biaya untuk pembuatannya iya itu hanya bahan baku aja pak jadi di luar di luar di luar pralon pralon masih masuk ya pralon dah masuk kecuali tenaga kerja dan operasional lain oh gitu ya hanya hanya bahan bakunya aja oh bahan baku belum dipasang itu ya belum dipasang itu 4 juta belum dipasang teman-teman ya jadi kalau dipasang ya bisa bersihnya sampai ya anggap aja lah 5 juta gitu ya kurang lebih sampai sama ukus kirim lah gitu kira-kira ya kemudian itu apa namanya sudah berapa tahun ya disini sudah sejak 2016 bulan Agustus ternyata lebih lama teman-teman semua saya bilang tadi 3 tahun tapi ternyata dari 2016 ya ya mulainya berapa greenhouse mulainya kita dari 6 greenhouse yang sebelah timur dulu oh gitu ya terus terlalu nyambung nyambung-nyambung terus sekarang ada 41 greenhouse tadi saya bilang cuma 31 ternyata 41 nggak usah dihitung itu nggak usah dikali-kali ya berapa biayanya tapi pasti kelihatannya untung kelihatannya untung karena pasarnya sekarang malah kurang-kurang terus ya ya teman-teman yang di hidroponik juga bisa meniru teknisnya nanti kita cerita tentang bagaimana pembuatan pupuknya ya cara membuat dari fritop ini teman-teman fritop ya fritop tahu ya teman-teman ya itu yang untuk apa namanya yang baru produk baru dari NASA yang digunakan untuk berbagai tanaman bisa disemprotkan tapi kali ini di hidroponik kita alirkan melalui air cara nanti membuat bagaimana dan lain sebagainya nanti kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini sabar dulu tenang dulu oke ini disini berarti sudah sejak tahun 2016 ya luar biasa berarti cukup lama kalau tanamannya tadi saya nyebutin ada bayam merah ada bayam ada kangkung ada sawi ada min kemudian ada pokcoy ya ada pokcoy ada apa lagi mas selada selada kailan kailan kaling oh gitu ya ini juga masih coba itu ya western juga ada apa itu western itu habis tanaman kayak basil rosemary parsley oh ada pasarnya juga iya itu ada pasarnya juga oh dijual di anu hampir sama kebanyakan di supermarket oh kalau orang biasa jarang ya iya jarang oh gitu walau sedikit tapi tetap ada yang nyari ya tetap ada harganya beda harganya beda lagi lebih mahal itu dibandingkan yang sayuran lebih mahal kalau pengen nyoba-nyoba ya datang aja nanti konsultasi sama kita-kita disini ternyata ada pasarnya walau sedikit makanya saya pikir nyari basil atau nyari apa itu dari negara sana bawa kemari rupanya dari lereng merapi teman-teman semua ya dari lereng merapi harga jualnya juga lumayan ya kita budidayakan di saya pikir tempatnya cuma nyempil begitu kalau bahasa jawanya nyempil tapi ternyata nilai jualnya luar biasa pasarnya juga luar biasa ya kemudian ini pak disini tenaga kerjanya kalau boleh tahu berapa tenaga kerja disini sehari-hari tiga orang tiga orang ya ini kemarin kan ada sempat lampunya mati mungkin cara nanganinya gimana kan ini listrik semua ya ya betul pakai listrik semua pakai listrik semua enggak rugi enggak pak hitungannya masih masuk ya hitungannya masih masuk hitungannya listrik itu dalam satu bulan kurang lebih sekitar 800 sampai 1 juta wow hampir 1 juta cincin lumar biasa 41 konstruksi 41 konstruksi termasuk bangunan ini ya kata kalah mes ya ini anggap yang mes nah kemudian kalau lampunya mati cara tipsnya bagaimana kalau mati ya udah gitu aja atau gimana jadi gini kalau pas listriknya mati disini itu tergantung matinya berapa lama biasanya kalau taneman di siang hari di antara jam 10 sampai jam 2 dia masih tahan maksimal itu 3 jam tapi biasanya setelah 2 jam itu enggak ngalir kita harus mulai nyiramin per apa jalur pelaronnya supaya tanemannya manual gitu maksudnya pakai ciduk gitu ya sebelum kita nanti mau pengadaan jenset gitu oh gitu ini belum pakai jenset ya belum jadi kalau nyiramin kayak gitu berapa hari sekali atau nunggu sampai lampu hidup per 2 jam sekali per 2 jam sekali pada saat lampu mati tapi kalau udah sore ke atas enggak masalah enggak lama enggak apa-apa sorenya jam berapa sore sekitar jam 4 ke atas itu udah jadi kalau jam 4 atau jam 5 mati yaudah besok pagi aja gitu ya oh begitu jadi ini kalau belum ada jenset teman-teman semua jadi ini masih menggunakan listrik PLN jadi kalau lampunya mati seperti hari kemarin kita lihat mati maka setelah 2 jam baru kita nyiram secara manual ya setiap 2 jam sekali sampai kira-kira lampunya mati atau sampai jam 4 atau 5 itu baru kita bisa lepas sampai besok pagi lagi nah teman-teman semua bagaimana kalau kita melihat caranya kita membuat pupuknya ya cara membuat pupuknya gimana karena mumpung kebetulan ada mas Budi disini bisa memperagakan kita lihat cara mempupuknya oke siap kita ke tempat ember-ember yang sudah disediakan disebelah mari kita ikuti Pak Budi dan teman-teman disini di lereng Merapi coy agak dingin oke ada bonusnya nanti ya teman-teman ya jadi selain hidroponik disini ternyata kita juga nanti akan membuat atau mengambil gambar yang ada lokasinya di bawah sana ada beberapa tanaman yang sudah dicobakan dengan free top dan hasilnya luar biasa nah ini sudah disiapkan teman-teman semua ya disiapkan disini ada 2 ember dan ada ember yang merah ini ini isinya adalah 160 liter tapi nanti kita ada alat ukurnya disini ya kita lihat kita lihat disini ini alat ukur ya Pak ya ini yang 010 ini apa nih maaf nih ini nanti ukurannya Pak jadi untuk mempermudah kita bentar ya jadi ini untuk mempermudah kita untuk dalam mengukur berapa air yang harus ditambahkan kita pakai alat ini ini alat ini juga kita buat sendiri untuk memudah kita sendiri jadi ini dimasukkan misalnya ini disini terlihat bahwa ketinggian yang tercapai disini adalah ini Pak jadi 10, 20, 30, 40 jadi ini terisi 40 liter oh begitu jadi ini alat untuk membantu berapa jumlah air yang ada di dalam pang disini yang harus dimasukkan gitu selanjutnya gimana ini sudah terisi 40 liter berarti kita akan melarutkan krui top 1 kilo itu bisa dijadikan pekatan hidroponik 60 liter oke kita coba ya ada yang bisa bantu nih teman-teman ini free topnya ya oh ini free topnya ini teman-teman free top nih udah tau ya free top ya free topnya seperti ini ini adalah kemasan kemasannya seperti ini dalamnya seperti ini ini free top oke monggo silahkan dilarutkan dulu ini teman-teman semua ya ini adalah cara merarutkannya ya Pak ya langsung dilarutkan seperti itu ya ya kita buka ya kita buka kita buka nah ini larut warnanya hijau toska wah sesuai kegemaran ini dari teman-teman semua ya hidau toska hijaunya keren ya ini bentuknya apa mas bentuknya serbuk serbuk ya serbuk yang mudah larut dalam air dia oh iya jadi ada kandungan NP sama K NP dan K sama mikro sama mikro jadi sudah cukup sudah cukup komplet untuk hidroponik jadi enggak pakai AB mix atau apa enggak cukup ini aja ya nanti tambahannya sama ini Pak sama green star kita oh kita dicampur nanti ya nanti dicampur jadi untuk 60 liter tadi kita pakai satu saset ini isi tiga ya oke dibuka dulu ya perangkali biar agak bisa ini ya ini adalah kita aduk dulu kita aduk dulu ya kita aduk dulu biar merata ya kita aduk biar merata warnanya tetap hidotoska keren ya ya sambil kita buka yang namanya hidroponik ini kita lihat hidroponik ya hidroponik green star maaf salah cakap salah kata karena belepotan yang ngomongnya ya ya ini kita aduk ya kita aduk kemudian kita tambahkan satu saset green star ya jadi sebelum kita kita masukkan ke dalam tong maka yang 10 liter ini 10 liter ini dipisahkan dulu diaduk baru kemudian nanti diaduk di tempat yang lebih besar dicampur di besar nah ini kita lihat kita buka saset daripada green star kita campurkan green star dengan free top ya free top disini nah ya seperti itu kita aduk warnanya hidotoska mirip semua ya hampir semua mirip-mirip gitu tapi warnanya jadi lebih biru ya kalau boleh bilang ya lebih biru nah kalau tadi agak biru nah sekarang lebih biru ya ini kita membuat adonan pupuk yang nanti akan kita berikan di bagian bawah drum yang tadi kita lihat karena sistem hidroponik disini di lereng merapi ini ini adalah dengan cara nft ya dengan cara nft ada beberapa cara hidroponik selain nft banyak sekali barangkali di youtube atau barangkali di beberapa tempat yang lainnya atau mungkin di sesi saya ada 9 cara berhidroponik nah salah satunya adalah nft yang kita lihat sekarang ini dan sekarang kita membuat larutan indoknya ya kalau boleh dibilang adalah larutan indoknya kita campurkan air bersih ya air bersih dengan tadi fruitop dan greenstar warnanya bagus ya Pak 1 kilo tambah greenstarnya 2 saset ya 2 saset ya jadi fruitop 1 kilo dan greenstar 2 saset warnanya jadi hijau keren kayak begini ya hijau keren seperti ini nah kita aduk lagi biar merata oh ini jadi ini jadi pekatannya Pak pekatannya ya nanti aplikasinya untuk 1 liter air kita menggunakan 5 cc aja dari sini oh 5 cc saja iya oke nanti kita lihat ya oke kayaknya udah rata teman-teman semua kita bisa lihat disini cairannya sudah larut semuanya dan tidak ada apa namanya endapanya jadi kita bisa lihat caranya kita kita langsung aplikasikan ya kita langsung aplikasikan ke salah satu greenhouse yang sudah kita siapkan ya kita salah satu greenhouse yang kita yang sudah kita siapkan ya mohon maaf ini ya kita nambahin ke sana Pak oke saya ambil pekatannya dulu oke kita ambil pekatannya dulu oke jadi ada proses dimana ada yang baru pertama kali dan ada yang tinggal nambah jadi kalau misalnya berkurang maka berkurangnya berapa baru nanti kita tambahkan ya jadi kita tambahkan ya kita kita aplikasikan yang mas yuk kita lewat sini ke sana lewat sini aja kayaknya ya biar jalannya agak sama-sama enak ya ya kita ikuti teman-teman semua di lokasi hidroponik di lereng merapi ini barangkali ada yang ketinggalan teman-teman kita berada di tempat hidroponik di lereng merapi dimana kita sekarang sedang memberikan larutan pupuk ya pada hidroponik dengan cara NFT yang sudah sejak tahun 2016 di sini ya cukup lama teman-teman semua ya sebentar ya oke ini mas Budi lagi menceritakan yang di sini jadi gini ini kita punya gentong juga sama kayak yang tadi mungkin bisa dilihat mas airnya dulu nah ketika airnya udah mulai mendekati ke bawah seperti itu itu nanti kita akan tambahkan air dulu terus diukur pakai alat yang tadi yang seperti ini nah barulah nanti kita tambahkan nutrisinya oke jadi berkurang berapa ditambahkan dengan airnya ditambahkan dengan larutan induknya oke oke kita ikuti ya oke itu bisa kita lihat dulu tinggi airnya saat ini di berapa mas 110 berarti berapa liter di bawah sekitar ada 40 atau 50 ada diangkat dikit bawah sendiri berapa 40 ya nanti kita akan tambahkan pakai selang sampai dia naik dan kita akan hitung airnya oke kita tambahkan selang ini selangnya sudah ada bisa kita masukkan dulu airnya kita masukkan dulu airnya dicukupkan sampai berapa nih kita nambahin 20 liter dulu ya kita tambah 20 liter berarti 2 garis ya kalau gak salah ya 2 garis betul sampai nanti di angka 90 kemudian seladanya berapa mas ini seladanya mulai dari pindah tanam sekitar 2 mingguan 2 mingguan kalau ganti air seperti ini atau nambah air seperti ini berapa hari sekali nambah air itu bisa 2 hari sampai 3 hari sekali jadi seminggu bisa 2 atau 3 kali tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan air kalau dalam satu musim dalam satu musim dalam satu musim itu umur di sini kurang lebih sekitar 25 sampai 30 hari berarti penambahannya sekitar 8 sampai 10 kali 8 sampai 10 kali penambahannya jadi kalau dari mulai remaja atau yang kecil anakan itu yang masih baru dipindah kalau yang kecil di sana karena itu tanamannya itu banyak itu juga penambahannya sama juga 2 hari atau 3 hari sekali oke 2 hari atau 3 hari sekali kemudian untuk dosisnya yang untuk di remaja yang kecil yang remaja dan yang dewasa sama enggak terima kasih 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 terima kasih